Nah, catatan kritis kalau buat PDI Perjuangan Ya, sebetulnya kalau buat Pak Jokowi tidak ada ruginya ya Karena semakin banyak yang memasang balihonya Artinya menunjukkan bahwa biasanya ya Kesan orang yang pengen pensiun itu sebagai pimpinan atau presiden itu kan mulai ditinggalkan oleh stakeholder-nya Sehingga ada istilah lemdak government Tetapi dengan kondisi yang ada sekarang menunjukkan bahwa Jokowi masih sangat kuat Pengaruh Jokowi masih sangat kuat Dan itu juga yang salah satu menyebabkan kepuasan publik atau kepercayaan publik terhadap Pak Jokowi tetap menjadi tinggi Jadi kalau dari sisi Jokowi, Pak Jokowi akan sangat senang Misalnya Pak Prabowo memasang gambar dirinya Mas Ganjar memasang gambar dirinya Kalau perlu Mas Angis memasang gambar dirinya Atau partai-partai Kalau bagi PDIP gimana Mas Toto? Ya, artinya tapi kan begini Memang disitu kan terlihat ya bahwa ada capres dalam hal ini Pak Prabowo yang terlihat sekali memang Ingin menggunakan nama Jokowi untuk memperkuat aspek elektabilitasnya Karena mungkin menyadari dua kali melawan Jokowi kalah Artinya ada sebuah kesadaran apalagi dengan tingkat kepuasan publik Jokowi yang sangat tinggi Jadi dia harus nebeng lah tanda kutip Sehingga masif sekali Bukan hanya balihu loh Kalau kita lihat ini integrated marketing gitu ya Ketika bertemu saja makan itu seperti sebuah peristiwa besar Langsung disebar sama buzzernya Catatan kritisnya kalau buat Gerindra atau Pak Prabowo Kalau hanya menggunakan gimmick ini terus-menerus Akhirnya seperti memperlihatkan Pak Prabowo tidak pede dengan personal brandingnya Nah catatan kritis kalau buat PD Perjuangan Menurut saya kenapa tidak kemudian mengambil posisi yang lebih kuat dibandingkan Gerindra Karena sebenarnya modal dari PD Perjuangan dengan keberadaan Pak Jokowi sebagai kader Harusnya bisa melakukan lebih Itu yang menurut saya memang jadi catatan kritis kepada keduanya Buat Pak Prabowo ada kesan tidak pede Buat PD Perjuangan menurut saya memang kurang cerdik Saya masih tertarikan Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, PDV, dan media streaming lainnya Kompas TV, independen, terpercaya Terima kasih Terima kasih.